Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang memulai proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil pemilihan wali kota. Kegiatan yang berlangsung di gudang KPU di kawasan industri Candi ini melibatkan 250 petugas yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan penyertiran dan pelipatan surat selama 4 hari. Wali Kota Semarang Eferi Tagu dari Antirahayu turut meninjau kegiatan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota bersama KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Baita Sabanakrep wali kota mengungkapkan harapannya agar proses penyertiran berjalan lancar sehingga tahapan PKD dapat terselenggara tepat waktu. Baita juga berpesan kepada para petugas sortir untuk menjaga kesehatan selama menjalankan tugas. Ini yang kita harapkan berjalan lancar, rumah juga sehat. Satu saja sakit ya akan mempengaruhi, ya pesannya adalah teman-teman ini itu tadi, jaga kesehatan. Tadi saya sudah tanya Pak KPU, logistiknya logistik untuk makan, maksudnya logistik untuk teman-teman relawan juga harus siap gitu ya. Sehingga tidak telat makan, kemudian juga sesuai gisinya, pemenuhan, karena namanya empat hari itu duduk, lipat, dan itu pekerjaannya dari pagi sampai sore gitu ya, dan perlu kehati-hatian. Dengan persiapan yang ketat ini, Mbak Ita berharap proses pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan wali kota serta wakil wali kota di kota Semarang akan berjalan lancar dan kondusif. Logar nanti di kota Semarang ini sudah sangat kondusif, alhamdulillah tidak ada terjadi hal-hal yang, apa ya istilahnya, menjadi satu temuan dan lain-lain ya. Sihat selalu, semangat selalu, dan semuanya lancar, berkah untuk panjir dengan semua. Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini menargetkan kegiatan ini selesai dalam empat hari. Sehingga menjelaskan, dua hari pertama akan difokuskan pada sortir dan lipat surat suara PILKU, lalu diikuti dengan dua hari berikutnya untuk PILWALKO. Langkah ini diambil agar pengemasan surat suara tidak tercampur, dan proses penyortiran dilakukan secara ketat, memastikan bahwa gambar pasangan calon pada surat suara terlihat jelas dan tidak rusak. Sehingga menambahkan bahwa setiap petugas telah diberikan pengarahan untuk menjaga netralitas. KPU Kota Semarang mencatat total suara yang harus disortir dan dilipat, mencapai 1.299.910 lembar untuk masing-masing jenis PILKADA, termasuk 2.000 lembar sebagai cadangan. Diliputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.